Halo Sobat Grid Otonews, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi terbaru terkait proses pembuatan SIM dan STNK yang terhitung mulai Maret 2022, bikin SIM dan STNK wajib menyertakan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya. Kabar lebih lanjut bersama saya Harid Dagu, nah sebelum dilanjut, subscribe dulu, pencet lonceng merah agar selalu update berita Grid Otonews. Mantap! Aturan tersebut sudah tercantum dalam instruksi Presiden INPRES terbaru yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022. Instruksi tersebut mengatur tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Menanggapi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas, Ma'ruf, memberikan penjelasan. Di dalam INPRES ada kewajiban dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait termasuk Polri, kata Iqbal saat dihubungi gridoto.com Senin 21 Februari 2022. Melalui arahannya di INPRES tersebut, Presiden Jokowi meminta agar para Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aturan baru soal wajibnya BPJS Kesehatan dalam membuat SIM dan STNK. Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan dan surat keterangan catatan kepolisian adalah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan. Tulis isi aturan tersebut. Dihubungi secara terpisah, kasih bidang pelayanan SIM di Tregiden Corlantas Polri, Kompol, Faisal Andri menjelaskan bahwa pihaknya ikut dalam INPRES tersebut. Jawabannya bisa dibaca di INPRES, tutur Kompol, Faisal. Ada alasan tersendiri mengapa proses pembuatan SIM dan STNK kini diwajibkan untuk membawa BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat. Sesuai dengan nama aturannya upaya ini dilakukan pemerintah, guna mendorong seluruh masyarakat agar terdaftar dalam program JKN. Masih penasaran, sekaligus biar jelas, Kasubdit STNK di Tregiden Corlantas Polri, Kombes Pol M. Taslim Khairuddin juga memberikan penjelasan. Benar, bahwa saat ini Bapak Presiden RI sudah mengeluarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, kata Kombes Pol Taslim kepada gridoto.com Selasa, 22 Februari 2022. Menurutnya, instruksi ditujukan untuk 30 kementerian dan lembaga termasuk Polri di dalamnya. Sementara, instruksi yang diberikan kepada Polri adalah terkait dengan pelayanan surat izin mengumudi, surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan surat catatan kepolisian. Kalau mencermati instruksi ini, maka semestinya kami baca bahwa instruksi tersebut meliputi semua layanan Regiden Runmore, mulai dari pelayanan pertama kali pada unit BPKB sampai kepada berbagai macam layanan STNK, oleh karena layanan STNK adalah produk turunan dari layanan BPKB. Taslim mengaku siap mendukung apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Cara pandangnya harus kita lihat dari keinginan pemerintah membangun semangat persatuan dan semangat kebersamaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Wajib ikut menjadi perserta aktif BPJS, yang peruntukannya adalah untuk seluruh warga Indonesia, ucap Taslim. Nah, sudah jelas kan? Tujuannya baik sebagai wujud gotong royong, jaminan kesehatan nasional. Dilanjut, sampai jumpa lagi di berita gridoto news lainnya. Tak lupa like, share, dan komen. Salam gridoto, Simply Automotive Guide.